Sitangan SAKTI, jilid 21. Setelah mereka berlari sampai ke kaki bukit dan tidak ada yang kelihatan melakukan pengejaran, Sian Li menghentikan langkahnya. Dengan sendirinya Chia San dan Hoi Eng juga berhenti berlari. Dengan leher basah oleh keringat, mereka saling memandang. Akhirnya Sian Li yang lebih dulu bicara, suaranya agak ketus dan ucapannya ditujukan kepada Hoi Eng. Sekarang boleh kau katakan kepadaku, apa artinya ini semua? Engkau yang pernah mengacau dan memusuhi keluarga kami, mengapa sekarang mendadak membantuku? Bukankah engkau tokoh Pao Beng Pai dan Siang Kuan kok tadi ketua Pao Beng Pai? Sebelum Hoi Eng menjawab, karena hal ini terasa sukar sekali baginya, Chia San yang mendahulunya memberi keterangan. Nona Tan Sian Li, memang sudah terjadi perubahan besar sekali atas diri Eng Moi ini. Jangankan engkau atau orang lain, dia sendiri pun terheran-heran ketika mendengar tentang keadaan dirinya. Sian Li mengerutkan alisnya dan kini dia mengamati wajah pemuda itu dengan penuh selidik. Sikapnya masih dingin. Hem, sebelum engkau bercerita, katakan dulu siapa engkau ini dan bagaimana engkau dapat mengenal namaku. Wajah pangeran itu berubah menjadi kemerahan dan dia pun salah tingkah. Eh, sebetulnya, yang mengenalimu tadi bukanlah aku, melainkan Eng Moi ini, Nona. Aku bernama Chia San. Chia sekarang Sian Li terbelalak memandang pemuda itu dan perlahan-lahan kedua pipinya berubah kemerahan. Chia San. Kau, maksudkan pangeran. Benar, Nona. Aku adalah pangeran Chia San yang oleh orang tua kita, Chia San tidak melanjutkan kata-katanya. Sudahlah, pangeran. Harap engkau suka menceritakan tentang semuanya ini, tentang enci ini, tentang perubahan yang kau katakan tadi. Sian Li memotong untuk mengalihkan pembicaraan karena ia menjadi riku sekali kalau harus bicara tentang hubungan di antara mereka. Siapa yang tidak menjadi riku dan gugup kalau secara tiba-tiba dihadapkan kepada seorang pemuda yang oleh ayah dan ibunya dicalonkan menjadi suaminya. Nona, ketika memusuhi keluargamu dan para pendekar, Eng Moe ini adalah seorang gadis yang bernama Siang Koan Eng, puteri dari ketua Pao Beng Pai yang bernama Siang Koan Ko. Akan tetapi, sekarang Eng Moe bukan lagi puteri ketua Pao Beng Pai, bahkan musuh besarnya, karena Eng Moe ini sebenarnya adalah puteri dari suami istri pendekar Sim Ho dan Kan Bilan, yang hilang ketika masih kecil. Sian Li terbelalak. Ayuh, jadi engkau, engkau inikah puteri paman Sim Ho yang hilang itu? Engkau yang dicari-cari semua pendekar, dicari oleh Hon Koko dan aku pun ikut membantu mereka mencarimu. Dan engkau bahkan pernah datang menemui kami sebagai seorang musuh yang sengaja menantang kami. Benar sekali, adik Sian Li. Ketika itu aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa aku bahkan anggota keluarga dekat dengan keluarga yang ku tantang, Sama sekali tak tahu bahwa aku bukanlah anak kandung Siang Koan Kok dan istrinya. Wanita yang sejak aku kecil mengaku sebagai ibu kandungku itu adalah Lau Cusi, seorang keturunan bengkau yang memusuhi keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir. Kemudian, secara singkat namun jelas, diceritakanlah semua mengenai dirinya, tentang Siang Koan Kok dan Lau Cusi kepada Sian Li yang mendengarkan dengan bengong. Cerita itu sungguh seperti dongeng dan tentu saja dia tidak dapat menyalahkan Hui Eng atas sikapnya ketika memusuhi keluarganya dahulu. Bahkan dia lalu memegang kedua tangan Hui Eng. Ayuh, Enci Hui Eng. Sungguh malang nasibmu, sejak kecil dipisahkan dari ayah ibu kandung dan dipelihara oleh orang-orang sesat. Akan tetapi dasar engkau keturunan suami istri pendekar, maka biarpun engkau mendapat didikan para tokoh sesat, tetap saja engkau setelah dewasa berjiwa pendekar dan menentang kejahatan. Kemudian, bagaimana pula ceritanya, engkau dapat bertemu dan berkenalan dengan pangeran Ciasan ini dan kalian dapat datang tepat pada waktunya selagi aku terancam oleh pengeroyokan mereka tadi? Kami saling berkenalan ketika aku dan kakak angkatku Yohon. Kakak angkatmu, pangeran Sianli terbelalak. Benar, nonatan. Pendekar tangan sakti Yohon dan aku sudah saling mengangkat saudara. Kami bertemu di Pao Beng Pai, kemudian kami mengangkat saudara setelah kami menjadi tawanan di Pao Beng Pai. Untunglah ada adik engk ini yang membebaskan kami. Lalu Pao Beng Pai diserbu oleh pasukan pemerintah. Aku yang mengkhawatirkan nasib engmoy, lalu ikut pasukan untuk mencarinya. Akan tetapi dia tidak ada dan aku malah sempat bertemu dengan istri siang keangkuk yang tewas oleh suaminya sendiri. Sebelum meninggal dunia, wanita itulah yang membuka rahasia engmoy kepadaku. Pangeran itu menghentikan kisahnya dan kini Hoi Eng yang melanjutkan. Aku mengira bahwa pangeran ciasan yang membawa pasukan dan menghancurkan Pao Beng Pai. Aku tak peduli kalau Pao Beng Pai yang jahat itu hancur, akan tetapi aku mendendam karena wanita yang tadinya kuanggap ibu kandungku itu tewas. Maka aku menyusul ia dan menawannya, dengan maksud membunuhnya di depan makam ibuku. Akan tetapi, aku mendengar ceritanya dan aku mengetahui keadaan diriku. Kami, kami lalu berbaik kembali, apalagi setelah aku mendengar bahwa wanita yang kuanggap ibu kandungku itu tewas di tangan siang keangkuk. Tapi, kenapa kalian dapat datang ke Tian Lipang? Tanya siang li yang masih terkesan oleh kisah yang terjadi antara kedua orang itu. Pangeran ciasan yang mengambil keputusan untuk berterus terang, lalu menyambung cerita kekasihnya tadi. Nona, kita sama-sama mengetahui bahwa orang tua kita sudah menjodohkan kita, akan tetapi sebaiknya aku berterus terang kepadamu, Nona Tan Sian Li. Meski setelah bertemu denganmu aku merasa bahwa orang tuaku telah melakukan pilihan yang tepat dan bahkan terlalu baik untukku, akan tetapi aku sudah saling jatuh cinta dengan Eng Moe dan kami telah bersumpah untuk menjadi suami istri. Maafkan aku kalau menyinggung. Sian Li tersenyum. Senyum yang cerah dan sedikit pun tidak mengandung penyesalan sehingga melegakan hati ciasan dan huieng. Aku bahkan merasa lega dan gembira dengan pernyataanmu ini, Pangeran. Terus terang saja, aku sendiri pun sama sekali tak setuju dengan tindakan ayah dan ibuku yang memilihkan seorang calon suami untukku, seorang yang sama sekali tidak ku kenal dan tidak ku ketahui bagaimana orangnya. Nah, sekarang ceritakan bagaimana kalian dapat datang ke sini. Aku hendak mengantar Eng Moe menghadap ayah dan ibu kandungnya yang tinggal di Lok Yang. Akan tetapi dalam perjalanan itu kami mendengar akan sepak terjang orang-orang Tian Lipang. Aku merasa penasaran sekali kenapa Tian Lipang dapat berubah menjadi perkumpulan yang menyeleweng, Weng, padahal kakak angkatku Yuhon itu menjadi ketua kehormatannya. Aku lalu mengajak Eng Moe untuk berkunjung, dan kalau di sana ada Yoto Ako, aku ingin menegurnya. Sian Li kembali terheran-heran. Pangeran, apakah engkau masih belum tahu bahwa Tian Lipang adalah perkumpulan para pejuang yang hendak membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah? Dan engkau sendiri seorang pangeran kerajaan ceng. Benar, Nona. Aku adalah seorang pangeran mancu, pemerintah penjajah. Akan tetapi aku sendiri tidak menyetujui penjajahan dan menganggap bahwa perjuangan para orang gagah itu memang sudah benar dan menjadi hak mereka. Aku tidak ingin mencampuri urusan itu. Aku bercita-cita untuk menjadi orang biasa yang tidak mencampuri urusan pemerintahan. Bahkan kami sekeluarga pun tak mau memiliki ambisi untuk memegang kedudukan. Sebab itu, selama perkumpulan pejuang benar-benar merupakan pahlawan dan patriot sejati, aku menghormati mereka. Akan tetapi kalau mereka itu melakukan penyelelengan dan menjadikan perjuangan sebagai kedok untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan, aku pasti akan menentang mereka. Si An Lee mengangguk-angguk kagum dan dia memandang kepada Hoi Eng. Air, Enci Eng, Engka sudah mendapatkan seorang calon suami yang gagah perkasa. Sekarang taulah aku kenapa ayah dan ibu berkeras hendak menjodohkan aku dengan pangeran Chia San. Harap kau lanjutkan ceritamu, pangeran. Mendengar ucapan San Lee yang begitu jujur dan terbuka, memuji pangeran itu begitu saja tanpa disembunyikan, sepasang kekasih itu tersipu akan tetapi juga merasa suka dan kagum kepada si bangau merah. Kami segera mendaki bukit naga ini dan melihat engkau dikeroyok tadinya aku merasa ragu karena tidak tahu urusannya. Tapi begitu Eng Moe mengenalmu dan menyebutkan namamu, kami berdua segera terjun dan membantumu. Sian Lee menghela nafas panjang. Pertolongan Tuhan datang melalui apa saja, bahkan yang tidak pernah terduga sekalipun. Siapa yang pernah menyangka bahwa aku akan diselamatkan oleh orang yang ditunangkan denganku akan tetapi tak pernah kukenal dan akhirnya harus kutolak, dan oleh orang yang tadinya jelas memusuhi keluarga aku? Kalian datang pada saat yang tepat sekali, karena tadi aku sudah hampir tidak tahan menghadapi mereka, terutama sekali Oh Pangcu, ketua baru Tian Lipang yang amat lihai itu. Sekarang tiba giliranmu, Nona. Kami ingin sekali mengetahui bagaimana engkau dapat berada di sana tadi dan dikeroyok banyak orang liatannya Chia San. Ditanya begitu, si An Lee teringat akan Yuhon dan mendadak wajahnya menjadi muram. Kalau saja dia bukan seorang gadis yang tabah dan berhati baja, tentu dia pun sudah menangis karena teringat bahwa mungkin sekali pria yang dikasihnya itu telah tewas. Chia San dan Hui Eng melihat perubahan muka Sian Lee itu dan mereka saling pandang. Ketika beberapa kali Sian Lee hanya menghela napas panjang dan menunduk, alisnya berkerut, Chia San menjadi tidak sabar lagi. Nona, apakah yang telah terjadi? Apakah ada sesuatu yang membuat engkau enggan menceritakan kepada kami? Kalau begitu, engkau tidak usah menceritakannya. Tidak, pangeran, bukan begitu, tetapi, ah, hatiku sangat risau dan gelisah. Maafkan kelemahanku ini dan biarlah ku ceritakan dari semula. Sebelum ku ceritakan semuanya, sebaiknya kalau aku pun membuat pengakuan padamu, pengakuan yang hanya dapat aku lakukan setelah engkau berterus terang tentang hubunganmu dengan Nchi Hui Eng. Pangeran, aku dan kakak Yohon, kami berdua, telah melihat keraguan Sian Lee dan perubahan mukanya yang menjadi merah sekali, terlebih lagi bibirnya yang mengulung senyum malu-malu, Chia San lalu tersenyum, kalian saling mencinta. Sian Lee mengerling kepadanya dan mengangguk. Ha, sudah ku duga, Nona. Engkau memang pantas sekali menjadi calon istri Yoto aku. Nah, teruskan ceritamu. Pada waktu tiga orang keluarga besar berkumpul di rumah Paman Sumaceng Leong, aku tidak melihat Yohon Koko di sana. Aku tahu bahwa dia sedang membantu Paman Simhou untuk mencarikan puterinya yang hilang. Oleh karena itu, aku lalu mengambil keputusan untuk membantunya mencarikan Nchi Hui Eng. Mendengar ini, Hui Eng lalu berkata, Aih, kalian semua begitu baik, bersusah payah mencari aku, akan tetapi aku sendiri malah sudah bertindak jahat, mengacau di sana, suaranya penuh penyesalan. Ahaha, Nchi Eng. Seperti yang dikatakan pangeran tadi, ketika itu engkau bukanlah Nchi Simhui Eng yang sekarang, melainkan Siang Khoan Eng puterinya ketua Pao Beng Pai. Yang sudah lewat anggap saja mimpi buruk, Nchi. Engkau benar adik Sian Lee. Teruskan ceritamu. Sian Lee kemudian menceritakan bahwa dalam perjalanannya, ia pun mendengar tentang kejahatan orang-orang Tian Lee Pang, maka dia pun merasa penasaran dan ingin sekali menyelidiki. Akhirnya dia bertemu dengan para tokoh Butong Pai di lareng Bukit Naga dan mendengar penuturan mereka yang membuat dirinya terkejut setengah mati, yaitu bahwa kabarnya, Yohon tewas di tangan ketua Tian Lee Pang yang baru. Apa tanda seru? Tidak mungkin itu Ciasan berseru kaget setengah mati. Aku sendiri juga tidak percaya, pangeran. Lebih tak percaya lagi ketika Ong Seng Bu, ketua yang baru itu, menceritakan bahwa Han Koko sudah membunuh para pimpinan Tian Lee Pang, dan bahwa Han Koko datang untuk membunuh dia. Dia melawan di dekat sumur tua dan akhirnya terluka oleh pukulan Han Koko, akan tetapi para anak buahnya mengeroyok Han Koko yang katanya tergelincir masuk ke dalam sumur tua itu. Dan, dan, mereka lalu menimbuni sumur tua itu dengan batu, suara Seng Lee terdengar lirih dan penuh kegelisahan. Tetapi, aku tetap tidak percaya. Memang ketua baru Tian Lee Pang itu liai, akan tetapi tidak mungkin dia mampu membuat Yoto Ako terjatuh ke dalam sumur. Tidak mungkin Yoto Ako tewas, aku tidak percaya kata Ciasan keras sambil mengepal tinju, namun suaranya mengandung isak tertahan, tanda bahwa dia juga merasa gelisah sekali. Pangeran, biarlah adik Sian Lee melanjutkan ceritanya. Lalu apa yang terjadi kemudian, Li Moi? Aku menuntut kepada Ong Pang Cu agar anak buah Tian Lee Pang menggali sumur itu dan menyingkirkan timbunan batu-batu. Akan tetapi dia melarang dengan alasan sumur itu keramat bagi Tian Lee Pang dan tidak boleh diganggu. Kami bercekok, lalu berkelahi dan aku dikeroyok oleh mereka. Aku tetap tidak percaya. Nona, apakah engkau percaya akan keterangan itu? Bohong, ketua Tian Lee Pang itu tentu orang jahat yang berhasil menguasai Tian Lee Pang dengan ilmu kepandainya. Mungkin dialah yang telah membunuh para pimpinan Tian Lee Pang dan menjatuhkan fitnah kepada Yoto Ako. Kita harus menyelidiki hal ini. Aku pun tidak percaya, pangeran. Akan tetapi, satu hal yang sangat mencemaskan hatiku adalah kesaksian yang diberikan oleh Cukim Giok. Cukim Giok? Siapakah itu tanda Sim Hui Eng dan Ciasan hampir berbareng? Cukim Giok adalah puterinya Paman Cukuntek dan Bibi Paulisian dari Lembah Naga Siluman. Dia keturunan terakhir dari keluarga Lembah Naga Siluman dan masih terhitung kerabat yang ada hubungan pertalian kekeluargaan denganku. Aku merasa heran bukan main melihat ia bisa berada di sana, bahkan nampak akrab sekali dengan Ong Pang Chu itu. Kim Giok inilah yang memberi kesaksian bahwa Ong Pang Chu memang terluka parah oleh pukulan Hong Koko. Kehadiran Kim Giok di sana bukan semelarangan saja, pasti tersembunyi rahasia di balik itu semua. Airh, jangan-jangan gadis itu sudah dipengaruhi oleh Hong Seng Bu itu. Aku pun menduga begitu, pangeran. Akan tetapi, jelas bahwa Kim Giok tidak menjadi jahat karenanya. Buktinya, dia berkali-kali memperingatkan Ong Pang Chu supaya jangan membunuhku atau melukaiku. Agaknya dia pun percaya bahwa Ong Pang Chu berada di pihak yang benar, bahwa ketua baru itu benar seorang pejuang, seorang pendekar dan pahlawan, dan agaknya dia pun membenarkan Ong Pang Chu dalam urusannya dengan Hong Koko. Pasti ada apa-apanya di balik semua ini. Pangeran, adik Sian Li, kita semua sudah saling menceritakan apa yang kita alami. Kini tak ada gunanya untuk menduga-duga dan berheran-heran. Yang terpenting, kita harus menyelidiki sumur tua itu. Kita harus dapat melihat kenyataan apakah benar Yotai Hiap sudah tewas seperti dikatakan Ong Pang Chu itu. Dengan demikian, kita tidak ragu lagi dan setelah itu baru kita putuskan, tindakan apa yang akan kita ambil. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Dinda Hui Eng, Nona. Kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari bukti tentang keadaan Yoto Aku. Karena bukan tidak ada sebabnya kalau orang-orang Tian Li Pang itu kemudian menimbuni sumur yang mereka anggap keramat itu dengan batu. Walaupun kita tidak percaya akan berita tuasnya Yoto Aku, namun kita harus mendapat kepastian. Sian Li mengangguk. Memang kalian benar, dan aku pun sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan mau pergi dari sini sebelum mendapat kenyataan yang jelas tentang diri Hong Koko. Mereka bertiga lalu turun lagi untuk mencari pedusunan di mana mereka bisa membeli makanan. Setelah membawa bekal makanan kering dan minuman, mereka bertiga lalu berangkat lagi mendaki bukit naga. Mereka mencari jalan agar dapat memasuki daerah perkampungan Tian Li Pang dari belakang, langsung menuju ke sumur tua yang berada di bagian belakang. Sumur yang dipisahkan oleh sebuah bukit kecil dari perkampungan perkumpulan itu. Adik Gang Bi Kim, kau tunggu dulu. Gang Bi Kim menghentikan langkahnya dan membalikan tubuh. Dia melihat pemuda itu berlari cepat menghampirinya. Wajah Bi Kim berseri gembira ketika mengenal bahwa pemuda itu adalah Gak Chi Yang Hun, pemuda yang selalu terbayang di pelupuk matanya semenjak mereka bertemu lalu berpisah. Dalam keadaan duka karena kasihnya yang gagal terhadap Yohon, ia bertemu pemuda itu yang juga mengalami derita patah hati karena kasihnya terhadap si Bangao Merah tidak terbalas. Mereka seolah-olah merasa saling menemukan, saling menghibur serta saling mengisi kekosongan hati masing-masing. Tetapi, pertemuan singkat itu segera di akhiri perpisahan, membuat Gang Bi Kim merasa kehilangan. Mereka bertiga, dia, Gak Chi Yang Hun, dan Tan Tian Li, harus saling berpisah di jalan perempatan. Tian Li melakukan perjalanan ke utara, Chi Yang Hun ke selatan, dan Bi Kim ke timur. Mereka bertiga bertujuan sama, yaitu membantu pencarian terhadap putri Sim Ho yang hilang sejak kecil, yaitu Sim Hwi Eng. Gak Toa Kobi Kim berseru dan kini ia pun lari menghampiri, menyambut pemuda itu dengan hati terbuka dan kedua tangan dijulurkan ke depan. Sejak berpisah, dia merasa kehilangan dan kesepian, kehilangan gairah dan semangat. Kim Moi, adik Kim. Kedua orang itu saling menjulurkan kedua tangan, saling tatap tanpa kata. Dua pasang metu itu bersinar-sinar, lalu metu Chi Yang Hun berkaca-kaca sedangkan Bi Kim yang berusaha keras menahan keras guncangan hatinya, tidak urung meneteskan beberapa butir air metu saking merasa lebih dan bahagia dapat bertemu kembali dengan orang yang amat dikenangnya. Ketika ada beberapa orang pejalan kaki mendatangi, Chi Yang Hun menggandeng tangan Bi Kim ke tepi jalan dan mengajaknya duduk di atas batu besar. Mari kita bicara di sini, Kim Moi, katanya. Setelah duduk saling berhadapan di atas batu, Bi Kim berkata, Toh aku, aku tadi merasa seperti dalam mimpi ketika mendengar panggilanmu, kemudian melihat bahwa engkau benar-benar datang. Kiranya bukan mimpi dan sekarang betapa bahagianya rasa hatiku melihatmu, Toh aku. Chi Yang Hun menggenggam tangan yang masih digandengnya. Dari tangan mereka yang saling genggam itu saja sudah terasa getaran hati mereka yang berbahagia. Kim Moi, aku gembira sekali bahwa engkau merasa berbahagia melihat aku mengejar dirimu. Tadinya aku khawatir kalau-kalau engkau akan marah. Marah? Aih, Toh aku, pada saat kita saling berpisah, aku merasa kehilangan pegangan, seolah hidupku hampa. Tetapi, apakah yang menyebabkan engkau kembali kepadaku? Apakah ada sesuatu yang penting? Chi Yang Hun tersenyum dan menggelengkan kepala, nampak agak tersipu. Akan tetapi dengan sejujurnya dia berkata, Kim Moi, setelah kita saling berpisah, entah mengapa, hatiku selalu terasa berat. Lalu ku pikir betapa besar bahaya yang mengancamu dalam perjalanan seorang diri. Apalagi mengingat bahwa kita sama-sama hendak membantu dan mencari Sim Hui Eng, Maka apa salahnya kalau kita mencari bersama? Dengan berdua, atau bertiga dengan Sian Li, kita akan lebih kuat menghadapi bahaya, bukan? Nah, aku lalu berbalik mengejarmu. Bikim tersenyum, kalau begitu pikiran kita sama. Aku pun senang sekali engkau akan menemaniku, Toh aku. Marilah kita segera menyusul Sian Li ke utara. Aku pernah mendengar bahwa Yohon menjadi pemimpin Tian Li Pang di Bukit Naga. Sian Li mungkin sekali mencari Yohon yang dicintanya itu untuk membantunya karena Yohon sedang mencari Hui Eng. Mari kita cari Sian Li ke sana, siapa tahu ia pergi ke Tian Li Pang di Bukit Naga. Setelah Chiang Hun berada di sampingnya, tentu saja bikin mengikuti saja kemana pemuda itu pergi. Mereka berdua melakukan perjalanan cepat ke utara dan kini mereka merasakan betapa perjalanan mereka amat menyenangkan, tidak lagi merasa kesepian dan kehilangan. Kita tinggalkan dulu kedua orang ini dan kita tengok keadaan Sian Li, Hui Eng, dan Chia San. Tiga orang ini telah mengambil keputusan untuk menyelidiki sumur tua di belakang Tian Li Pang untuk mencari bukti kebenaran bahwa Yohon berada di dalam sumur dan ditimbuni batu-batu. Setelah membuat persiapan secukupnya, tiga orang pendekar ini mendaki Bukit Naga dari arah belakang Tian Li Pang. Mereka adalah orang-orang muda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maka biarpun perjalanan pendakian itu amat sulit bagi orang biasa, tapi dalam waktu yang cukup singkat mereka dapat juga sampai di belakang bukit yang memisahkan sumur itu dengan pusat Tian Li Pang. Tempat ini memang merupakan tempat yang seolah terasing. Juga dianggap keramat oleh para murid Tian Li Pang sehingga tanpa izin ketua, tak seorang anggota pun berani memasuki daerah yang menyeramkan itu. Hari masih pagi sekali ketika mereka mulai mendaki bukit dan kini matahari sudah mulai menyengatkan cahayanya setelah mereka tiba di dekat sumur yang ditimbuni batu-batu. Tempat itu nampak sunyi, tidak nampak ada seorang pun anak buah Tian Li Pang. Hal ini melegakan hati ketiga orang pendekar itu, membuat mereka lebih leluasa untuk melakukan pemeriksaan. Andai kata di situ terdapat anak buah Tian Li Pang, mereka tentu harus merobohkan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pemeriksaan. Sian Li mengerutkan alisnya saat menjenguk ke dalam sumur tua itu. Sumur itu tertutup banyak batu-batu dan rasanya tidak mungkin batu-batu itu dapat digali dan disingkirkan hanya oleh mereka bertiga. Tentu akan memakan waktu berhari-hari. Ah, benarkah hiwato aku ditimbuni batu-batu itu di dalam sumur ini aku sama sekali tidak dapat percaya. Sim Hui Eng juga memandang ngeri ke dalam sumur itu. Ayuh, adik Sian Li, bagaimana kita akan dapat menyingkirkan batu-batu itu? Tidak tahu sampai berapa dalamnya sumur ini dan berapa banyaknya batu yang menimbuninya. Bagaimanapun juga, kita harus membongkar batu-batu itu dan mengangkatnya keluar dari sumur. Kalau tidak begitu, bagaimana kita akan dapat membuktikan bualan ketua baru Tian Li Pang itu? Tapi Sian Li berkata, nanti dulu, pangeran. Coba engkau dan Enci Eng menyerang dan mengeroyoku di dekat sumur ini, aku ingin melihat kemungkinan Hon Koko tergelincir ke dalam sumur. Mungkin atau tidak hal itu terjadi kalau kita sedang dikeroyok. Harap kalian mengeroyok dengan sungguh-sungguh, karena kalau benar Hon Koko berkelahi melawan ketua Tian Li Pang itu, dan dikeroyok oleh para sekutunya, berarti Hon Koko menghadapi banyak lawan tangguh. Nah, mulailah. Mengerti apa yang dimaksudkan si Bangao Merah, Ciasan dan Hui Eng mengangguk, kemudian keduanya sudah menyerang gadis itu dari kanan-kiri. Sian Li mengelak dan menangkis, dan membiarkan dirinya terdesak sampai ke tepi sumur. Dengan care, tidak membalas, ia lalu terdesak mundur sampai ke tepi sumur. Tiba-tiba, nampak bayangan merah berkelebat ke atas dan gadis itu sudah meloncati kedua orang lawannya, seperti seekor burung Bangao melayang, melampaui kepala mereka. Cukup sudah katanya. Nah, kalian lihat sendiri. Dalam keadaan gawat menghadapi pengeroyokan, aku saja kiranya mampu meloloskan diri dengan mengandalkan ginkang. Apalagi Hon Koko yang memiliki tingkat ginkang jauh lebih tinggi dariku. Jadi, mustahil kalau sampai mereka itu dapat membuat Hon Koko tergelincir ke dalam sumur, bukan? Tepat, Nona. Aku pun sama sekali tak percaya bahwa Yoto Ako demikian bodoh untuk dapat dibuat tergelincir ke dalam sumur yang bibirnya cukup tinggi ini, kata pangeran Ciasan sambil menyentuh bibir sumur yang tingginya ada satu-satu meter itu. Dia pasti berbohong. Adik Sian Li, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah tidak lebih baik kita serbu saja Tian Li Pang, menangkap ketuanya dan memaksanya untuk mengaku, atau memaksa dia mengerahkan anak buahnya untuk membongkar batu-batu dalam sumur ini, kata Hui Eng. Atau kalau kekuatan mereka terlampau besar bagi kita, biarlah aku mencari bantuan ke benteng pasukan yang terdekat. Nanti dulu, pangeran. Aku memang sangat mengkhawatirkan keselamatan Hon Koko. Akan tetapi, andai kata ia benar tewas, kurasa tentu bukan karena perkelahian melawan orang-orang jahat itu. Ia mungkin saja tewas atau tertawan akibat dijebak, dan mungkin saja ia tidak berada di dalam sumur ini, melainkan ditawan di suatu tempat rahasia di Sarang Tian Li Pang. Ah, itu mungkin sekali kata Ciasan. Bagaimana kalau kita bertiga mencari secara berpencaran? Dengan terpencar, selain lebih mudah menyusup, juga pencarian dapat dilakukan lebih luas, kata Hui Eng. Wajah Tian Li nampak berseri. Demikianlah sebaiknya, Enci Eng. Akan tetapi, ah, aku merasa tidak enak sekali karena selain merepotkan kalian, juga menyarat kalian ke dalam bahaya besar mengingat betapa lihainya mereka. Ih, nonatan, mengapa engkau mengatakan demikian? Kakak Yohan adalah kakak angkatku, karena itu sudah sepatutnya kalau aku rela mengorbankan nyawa sekalipun untuk membelanya kata Ciasan. Ucapan itu tepat sekali, sambung Hui Eng. Adik Tian Li, bukankah keluarga orang tua kita sejak dulu merupakan keluarga besar para pendekar? Aku telah terseret ke dalam dunia sesat, tetapi sekarang tibalah saatnya aku menebus semua kekuranganku itu dan memperlihatkan kepada dunia bahwa aku masih tetap keturunan keluarga pendekar. Sian Li memandang dengan harum. Kalau begitu, semoga Tuhan melindungi kita semua. Aku akan mengambil jalan dari sini ke kiri, dan engkau ke kanan, Enci Eng. Pangeran sendiri melakukan penyelidikan di sini dan terus ke bagian belakang Tian Li Pang. Dan kapan kita bertemu lagi? Di mana? Di sini saja. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita kembali ke sini dan siang atau sore ini kita harus sudah kembali ke sini mengumpulkan hasil penyelidikan kita, kata Sian Li. Setelah bersepakat, Sian Li berkelebat ke kiri dan Hui Eng meloncat ke kanan. Dalam sekejap mati saja kedua orang gadis perkasa itu telah lenyap, meninggalkan ciasan seorang diri. Pangeran ini termenung, hatinya diliputi penuh kekhawatiran. Pertama-tama tentu saja dia mengkhawatirkan Hui Eng, gadis yang dicintanya, kemudian dia mengkhawatirkan Yuhon dan Sian Li. Pihak musuh terlampau kuat, dan jumlah mereka terlalu banyak. Dia memang tidak ingin mencampuri urusan pemerintah, juga tidak mencampuri urusan perjuangan atau pemerontakan. Akan tetapi kali ini ia harus mencari bantuan pasukan pemerintah, bukan untuk membasmi pemberontak, melainkan untuk melindungi kedua orang gadis itu dan mencari keterangan tentang Yuhon. Biarpun dia tahu bahwa Hui Eng memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat, bahkan belum tentu di bawah tingkat kepandayan si Bangao Merah, akan tetapi menghadapi Tian Lipang yang mempunyai anak buah ratusan orang banyaknya, belum lagi sekutu-sekutunya yang banyak dan liai, apa yang dapat diperbuat oleh dua orang gadis itu dimantu olehnya seorang diri. Setelah berpikir keras, Chia San meninggalkan tempat itu, bukan untuk menyelidiki ketian Lipang, melainkan kembali menuruni bukit itu untuk memasuki dusun di mana tadi mereka membeli bekal makanan. Dia tahu bahwa kurang lebih seratus li dari dusun itu terdapat benteng siang hengkoan di mana terdapat pasukan pemerintah. Dia sendiri tidak mungkin pergi ke sana karena dia harus membantu dua orang gadis itu. Melihat seorang laki-laki sedang menggarap sawah di luar dusun itu, Chia San segera memanggilnya dari pinggir sawah. Laki-laki itu bertubuh kuat berkat pekerjaan berat di sawah dan setiap hari mandi cahaya matahari, usianya sekitar 40 tahun. Toh aku, kesinilah sebentar. Aku mempunyai urusan penting untuk dibicarakan kata Chia San. Melihat seorang pemuda di tepi sawah memanggilnya, dan pemuda itu bukan seperti seorang pemuda dusun, petani itu segera menghampiri. Tubuh atas yang telanjang itu nampak kekar, selananya yang hitam penuh lumpur. Ada urusan apakah Kongcu memanggil aku tanya heran. Sobat, maukah hengkau mendapat penghasilan yang lebih besar jumlahnya daripada penghasilan sawahmu selama beberapa tahun? Eh, apa maksudmu Kongcu? Aku tidak mengerti. Chia San mengeluarkan tiga potong besar emas dari sakunya dan memperlihatkannya kepada petani itu. Emas ini akan ku berikan kepadamu kalau engkau suka melakukan sesuatu untukku. Sepasang matu itu terbelalak. Biarpun selama hidupnya belum pernah ia melihat emas sebanyak itu, apalagi memilikinya, akan tetapi ia pun cukup dewasa untuk mengetahui bahwa tiga potong besar emas itu bukan saja sangat mahal harganya dan merupakan jumlah yang lebih besar daripada hasil sepuluh tahun bekerja di sawah, bahkan dengan emas itu ia akan mampu membeli sawah yang luas dan rumah tinggal yang cukup baik. Apa yang harus ku lakukan untuk Kongcu? Meskipun aku orang miskin, aku tidak mau kalau disuruh mencuri atau membunuh orang, biar dibayar berapa banyaknya pun. Aih, siapa suruh engkau melakukan kejahatan? Tugasmu hanya mudah saja, yaitu mengantarkan surat ke benteng siang hengkoan. Benteng pasukan? Ah, mana aku berani, Kongcu? Aku akan ditangkap. Suratku akan membuka pintu benteng dan engkau akan diterima dengan kehormatan sebagai utusanku. Katakan dulu, sanggupkah engkau? Karena hanya disuruh mengantar surat, dengan penuh semangat petani itu berkata, Aku, alh, saya sanggup, Kongcu. Kalau begitu, mari kita ke rumahmu, akan kubuatkan surat itu. Petani itu pun bergegas mencuci kaki tangannya, lalu mengenakan baju dan capingnya, memanggul cangkulnya dan bersama ciasan dia pulang. Rumahnya di ujung dusun itu, sebuah rumah yang amat sederhana, bahkan miskin. Mereka disambut istri petani itu bersama empat orang anak mereka yang merasa terheran-heran melihat petani itu telah pulang bersama seorang pemuda tampan yang bukan seorang petani. Petani itu menyuruh anak istrinya ke belakang. Dia duduk di tengah rumah bersama tamunya. Atas permintaan ciasan, petani itu keluar sebentar untuk membeli alat tulis dan menyewa seekor kuda yang paling kuat. Kemudian, ciasan menulis surat kepada komandan benteng siang hengkoan dan surat itu dibubungi tanda tangan dan cap yang selalu dibawanya. Nah, sekarang juga engkau cepat pergi menunggang kuda ke benteng itu dan emas ini pun boleh kau miliki. Dengan emas ini, maka kau akan dapat mengubah keadaan hidup keluargamu. Tetapi awas, jika surat ini tidak kau sampaikan, maka pasukan di benteng itu akan kukerahkan untuk menangkapmu dan engkau beserta seluruh keluargamu akan dihukum berat. Katakan siapa namamu kata ciasan sambil menyerahkan surat itu. Nama hamba kisiok, kata petani itu, kini nampak takut dan hormat. Kalau boleh hamba mengetahui nama Kongcu. Katakan saja kepada komandan benteng itu bahwa engkau diutus oleh seorang yang bernama San dan serahkan suratku itu. Tetapi ingat, tidak boleh orang lain mengetahui tentang urusan kita ini dan siapapun juga tidak boleh melihat surat ini. Juga istri dan anak-anakmu tidak boleh mengetahui. Baik, baik, hamba mengerti, kata petani itu ketakutan. Meskipun sebodoh-bodohnya manusia, dia pun dapat menduga bahwa pengirim surat ini tentulah bukan orang sembarangan, buktinya memiliki emas sebanyak itu, bersikap rayol, dan berani mengirim surat kepada komandan benteng. Setelah melihat sendiri kisiok pergi meninggalkan dusun itu dan menuju ke benteng siang hengkoan, cepat siasan mendaki bukit naga dan kembali ke tempat yang tadi. Matahari telah naik tinggi, tengah hari hampir lewat, tapi di dekat sumur tua itu nampak sepi, belum kelihatan kedua orang gadis itu kembali. Dia pun menunggu dengan hati berdebar tegang penuh kekhawatiran. Kekuasaan Tuhan mencakup dan menyelimuti seluruh yang ada, seluruh yang nampak dan yang tidak nampak oleh mati manusia. Keadaan di seluruh alam semesta ini terjadi karena kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan berada di dalam yang paling dalam dan di luar yang paling luar, mencakup yang terendah sampai yang tertinggi, yang paling kecil sampai yang paling besar. Kekuasaan Tuhan juga lah yang mencipta, memelihara, dan mengadakan sampai yang meniadakan. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Segala macam suka, duka, indah atau buruk, hanya merupakan olah pikiran yang bergelimang nafsudanya rendah. Sebab akibat merupakan mater rantai kait mengait yang dibentuk oleh hati akal pikiran kita sendiri. Tidak ada yang lebih kuat daripada kekuasaan Tuhan, yang juga bekerja di dalam tubuh kita, dari ujung rambut sampai ke kuku jari kaki. Kekuasaan Tuhan bekerja sepenuhnya kalau kita menyerah. Penyerahan total yang meniadakan olah hati akal pikiran sehingga kekuasaan Tuhan mutlak bekerja. Kalau sudah begitu, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya Tuhan lah maha sempurna, maha kuasa. Segala kehendaknya jadilah. Ketika dia terjebak di dalam sumur tua, dan sumur itu ditimbuni batu-batu dari atas, Johan mengerahkan segala daya hati akal pikirannya. Sebagai manusia, memang sudah tugasnya untuk mempertahankan agar tetap dapat hidup di dalam dunia ini. Dia berhasil menutup kerowongan di dalam sumur itu dengan batu besar sehingga batu-batu yang dilemparkan dari atas sumur itu tertahan oleh batu besar itu. Johan duduk bersilah di atas gulungan tali, memusatkan semua rasa diri, seolah-olah dia tenggelam. Dia membiarkan dirinya tenggelam ke dalam lautan penyerahan. Sampai malam lewat, dia tidak menyadari dan dia merasa seperti hidup di dalam lautan, atau di dalam udara tanpa dataran. Tubuhnya ringan, tidak ada secuil pun pikiran mengganggu batin, bahkan tidak ada lagi rasa enak atau tidak enak. Seperti orang tidur atau orang mati, begitu kiranya keadaan Johan. Hanya bedanya, dia sadar. Dia menyadari bahwa dia berada di dasar sumur tua dan tidak ada jalan keluar. Namun pada saat dia duduk bersilah seperti itu, dia tidak merasa khawatir, tidak merasa apa-apa seolah-olah tidak peduli dan tiada bedanya baginya. Malam sudah lewat dan setelah ada sinar matahari menyorot masuk melalui celah-celah di antara batu-batu di atas, dia seperti terbangun. Dan teringatlah dia akan semua yang terjadi kemarin. Kemarin? Hanya samar-samar dia teringat bahwa malam telah lewat, berarti dia telah semalaman berada di teruungan sumur itu. Lima orang pimpinan Tian Lipang telah tewas dan mayat mereka dilempar ke dalam sumur yang sekarang ditimbuni batu-batu. Kini semuanya jelas baginya. Ong Seng Bu membunuhi para pimpinan Tian Lipang karena ingin menguasai perkumpulan itu. Gila! Bukankah Ong Seng Bu murid Lau Kang Hui, bahkan merupakan murid tersayang? Kalau dia hanya murid mendiang Lau Kang Hui, lalu bagaimana mungkin dia mampu membunuh lima orang tokoh pimpinan Tian Lipang yang memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi itu? Bagaimana pula para murid Tian Lipang mau menerima dia sebagai ketua baru? Dan yang membuat dia lebih terheran-heran lagi, bagaimana gadis yang diperkenalkan kepadanya sebagai Putri Cukuntek, pendekar sakti dari Lembah Naga Siluman, dapat berada di Tian Lipang, bahkan bersahabat baik dengan Ong Seng Bu? Aku harus dapat keluar dari sini. Harus. Aku harus dapat membongkar semua rahasia Ong Seng Bu, kalau tidak Tian Lipang akan diselewengkan, dan dunia Kang Hou akan kacau balau karena kejahatan akan menjadi-jadi. Semoga Tuhan memberi bimbingan kepadaku, katanya dalam hati. Perutnya mulai terasa lapar, akan tetapi dia menampung rembesan air yang menetes turun dari atas dengan kedua tangan dan setelah minum air beberapa teguk, laparnya hilang. Mulailah dia memeriksa semua dinding terowongan itu. Dinding itu terjal ke atas, licin dan keras, tidak mungkin dipanjat, apalagi di atasnya tidak nampak lubang yang cukup besar seperti mulut sumur, melainkan tertutup dan sinar yang masuk pun melalui celah-celah dari samping atas yang tidak nampak dari situ. Tiba-tiba terdengar suara mencicip dan Yuhan melihat seekor tikus yang cukup besar, sebesar anak kucing, berlari keluar dari sebuah lubang sambil menggigit sebuah benda hitam kehijauan. Dia merasa heran bagaimana binatang itu mampu membawa sesuatu dengan gigitan, dan mengeluarkan bunyi mencicip pula. Tikus itu lenyap menyelingap ke dalam lubang kecil dan tak lama kemudian terdengar suara mencicip-cicip anak tikus. Yuhan tersenyum. Betapa besar kekuasaan Tuhan, pikirnya. Bahkan di tempat seperti ini pun terdapat makhluk hidup. Belum yang tidak nampak olehnya, seperti cacing dan kutu-kutu lainnya, bahkan mungkin dalam tetesan-tetesan air itu pun terdapat makhluk hidupnya. Hatinya semakin tenang karena dia yakin bahwa kekuasaan Tuhan berada di mana-mana, sehingga kalau memang Tuhan menghendaki dia tidak mati, tentu ada jalan keluar dari situ. Tikus itu. Dia membawa benda hitam kehijauan dan kembali ke sarang, memberi makan kepada anak-anaknya. Benda tadi tentulah makanan. Teringat dia akan jamur-jamur atau tanaman dalam air yang terdapat di terowongan goa di mana dia pernah mempelajari ilmu dari kakek Chul M. Ho. Kini Yuhan memandang ke arah lubang dari mana tikus tadi keluar. Bukan lubang sesempit kepalan tangan ke mana tikus tadi menghilang, melainkan lubang yang cukup besar, agaknya dia akan dapat memasuki lubang itu dengan merangkak rendah. Siapa tahu, itu merupakan jalan keluar, setidaknya jalan menuju ke tempat makanan. Andai kata bukan jalan keluar sekalipun, kalau dari sana dia bisa mendapatkan makanan sebagai penyambung hidup, itu sudah lumayan namanya. Akan tetapi, baru dua meter lebih dia merangkak melalui lubang sempit itu, lubang itu mengecil dan tubuhnya tak dapat maju lagi. Terpaksa Yuhan menggunakan tenaganya untuk membongkar batu-batu di depannya, memperbesar terowongan itu sehingga dia dapat maju lagi. Tentu saja pekerjaan ini memakan waktu dan setelah sehari penuh bekerja, dia baru dapat maju sejauh 4 meter dan terpaksa menghentikan pekerjaannya karena lelah dan gelap. Dia merangkak mundur dan minum air dengan menadah air rembesan dari atas dengan kedua tangannya sampai kenyang. Malam itu, Yohon mengatur tali sehingga merupakan tempat tidur darurat, lumayan untuk membiarkan tubuhnya beristirahat dengan rebah terlentang. Sudah menjadi lajim bagi kita bahwa dalam keadaan menderita sengsara, kalau semua daya kita sudah tidak mampu menolong keadaan kita, maka kita baru teringat kepada Tuhan. Kita lalu merengek-rengek dan memohon kepada Tuhan agar kita dibebaskan dari penderitaan. Tentu saja setiap orang dari kita tidak mau kalau dikatakan bahwa kita hanya teringat kepada pencipta kita bila kita sedang membutuhkan saja. Di waktu kita dalam keadaan senang, sewaktu kita berhasil, maka kita tidak ingat lagi kepada Tuhan dan merasa bahwa semua hasil itu adalah karena kepintaran kita. Keberhasilan mendatangkan kesombongan, kita menjadi tinggi hati dan merasa diri kita hebat. Sebaliknya, dalam keadaan gagal dan menderita, baru kita merasa betapa kita lemah tak berdaya, dan kita baru berdoa dan meminta-minta kepada Tuhan. Segala macam permintaan kita ajukan. Kita mohon diberi rejeki, mohon diberi kenaikan pangkat, mohon diluluskan ujian, mohon disembuhkan dari penyakit, dan segala macam permohonan lagi. Kita lupa bahwa segala sarana yang lengkap telah diberikan Tuhan kepada kita untuk mencapai itu semua. Untuk mendapat rejeki, kita sudah diberi anggota tubuh lengkap, berikut hati akal pikiran untuk kerja dan mencari rejeki. Untuk naik pangkat kita harus bekerja dengan jujur, setia dan baik. Untuk lulus ujian kita harus belajar dengan rajin. Untuk sembuh dari penyakit kita harus berobat dan untuk mencegah datangnya penyakit kita harus hidup bersih dan sehat, dan sebagainya. Akan tetapi, kesenangan merupakan semua penggunaan sarana tidak sehat. Karena penggunaan akal pikiran secara tidak sehat sehingga melahirkan perbuatan yang tidak sehat pula, maka timbulah semua akibat buruk. Kalau sudah begitu, kita minta-minta kepada Tuhan agar kita dibebaskan daripada akibat perbuatan kita sendiri itu. Berbahagialah manusia yang lahir batinnya menyerah dengan tawakal dan ikhlas pada Tuhan, mendasari semua ikhtiar sehat di atas penyerahan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bagi seorang yang sudah dapat menyerah lahir batin, maka segala apapun yang datang menimpa diri, merupakan kehendak Tuhan yang penuh rahasia. Tuhan mengetahui apa yang paling tepat untuk kita, baik itu merupakan hukuman atau ujian. Hukuman memang tepat untuk mengingatkan kita akan dosa kita dan ujian akan memperkuat batin dan iman kita. Orang yang menyerah kepada Tuhan hanya mengenal ucapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan, dan hanya mengenal satu permohonan, yaitu permohonan ampun atas segala dosa yang sudah diperbuatnya di masa lalu dan bimbingan di masa depan. Tidak banyak mengeluh kalau sedang ditimpa duka, dan tidak mabuk kalau sedang dijemuk suka. Pada keesokan harinya, begitu ada cahaya memasuki terowongan itu, Johan sudah bekerja lagi dengan rajin. Dia tidak tergesa-gesa, tidak terlalu memeras tenaganya agar tidak sampai kehabisan tenaga dan kelelahan sebab perutnya yang kosong mengurangi banyak tenaganya. Setelah tiga hari lamanya membongkar tumpukan batu dan hanya minum air, setelah tenaganya hampir habis, lubang itu membesar lagi sehingga dia dapat melanjutkan merangkak ke depan dan menemukan jamur atau tumbuhan di antara dinding batu yang basah, jamur liar seperti yang dibawa oleh induk tikus untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Johan pernah makan jamur ini atas petunjuk mendiang kakek Ciu Lan Hock, maka tanpa ragu lagi dia pun makan beberapa potong jamur. Dan terhindarlah dia dari bahaya kelaparan. Kini dia dapat melanjutkan usahanya untuk mencari jalan keluar dengan menjelajahi lubang-lubang yang banyak terdapat di bawah permukaan bukit itu, merupakan lubang dan terowongan bawah tanah dari batu karang yang kuat. Sambil mengerahkan seluruh anggota badannya, seluruh panca inderanya, didasari penyerahan diri kepada Tuhan, yakin bahwa kekuatan Tuhan akan membimbingnya, Johan terus bekerja dengan tekun, tak pernah putus asa walaupun beberapa kali lubang yang diikutinya tiba di dinding buntu dan terpaksa dia harus mencari lubang lain.